yang kita bahas semalam yaitu pola yang dikatakan mamnu minaswaraf dan penyakit-penyakit yang menyebabkan dia wairu munsorif yang keempat adalah yaitu pola mu'annas wahuwa far'un anitadgir ini sudah terakhir ya yaitu cabang dari pola lelaki alhamisah yang kelima at-tarqib ini adalah tarqib masji seperti ba'la baka habra mauta dan seperti itu yaitu susunan pola tarqib susunan susunan dua lafat kemudian wahuwa far'un anil ifrod ini dohirnya biasa sekedar bicara tentang gambarannya saja belum ngasih contoh yang dikatakan tarqib adalah kenapa tarqib itu sebagai penyakit karena dia adalah cabang cabang dari apa cabang dari lafat yang mufrod asal bisa penyakit atau alasan yang ke enam al-alifu wa'nun azza'idatan alif dan nun tambahan seperti usman kenapa bukan usmanin ya gak ada tanwin dan tidak ada kasraf untuk dia karena alif dan nunnya itu tambahan demikian pula sulaiman kemudian wahuwa far'un anil mazidi alaih ini cabang dari lafat asalnya semula sulaim jadi sulaiman misalkan nah sulaim ada tanwin tapi sulaiman tidak menerima tanwin asal biar penyakit yang ketujuh al-ujmah yaitu nama yang non-arab wahuwa far'un anil arobiyah cabang dari bahasa Arab bahasa Arab ini fasih tetapi yang non-arab ini tidak fasih ini penyakit makanya dia maknuk minasorof kemudian itu tadi yang kembali pada sisi lafatnya wa'roji'atu'ilal makna penyakit yang kembali kepada makna al-ula'ad ta'rif yaitu apa al-alamiyah al-maksudu bihi ta'riful alamiyah iya yaitu nama seperti apa makkah misalkan makkata tak ada makkatun atau makkatan makatin pasti tanpa tanwin dia karena dia alamiyah nama nama tempat dengan apa dengan kolamu'annas ada ta'mar butoh wahuwa far'un anil thangkir iya ini adalah percabangan dari bolana kiroh dia makrifah makrifah alamiyah asaniyah asifah wasof ya ada alamiyah ada wasof seperti apa yang wasof contohnya apa ahmaru tak ada ahmarun ahmarun ahmarin tapi ahmaru warna merah abiyadu warna putih asfaru warna kuning itu semua tidak menerima tanwin aswadu warna hitam misalkan sekarang masuk ke muka surat 106 wa'lam amna akedah dihilmusyabah ketahuilah bahwasannya dibuatnya pola penyerupaan pola keserupaan bayinan lismi wal fi'il antara isim dengan fi'il yaitu apa para ulama para ahli lullah menyatakan sebagian isim itu kenapa tidak menerima tanwin oh perkiraan kita yaitu kata para para ulama tadi kita perkirakan karena isim tadi menyerupai fi'il sebagaimana fi'il tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasro maka isim yang macam ini juga tidak menerima tanwin tidak menerima kasro ini pendekatan pemahaman logiknya wahadihil ilalu minu wadu innuha penyakit-penyakit yang disebutkan yang ada 7 ditambah 2 ini adalah ketetapan dari para ahli nahmu litakri bimasa ini hadal bab untuk mendekatkan pemahaman terhadap masalah-masalah dari bab ini karena akhirnya ini sama masalah masa jidah tidak ada yang dikatakan masa jidin tidak ada selalu masa jidah ini kita memang harus menghapal demikian pula zainabu tidak ada zainabun zainabin misalkan tidak ada tak ada tanwin bagaimana ini ini sebenarnya semua harus dihapalkan karena kita dengar orang Arab mengatakan itu tapi untuk memudahkan memahami ini para ahli nangguh mempertirakan oh boleh jadi sebab ini tidak menerima kasar mungkin ini kok ada sembilan penyakit misalnya salah satu dua penyakit masuk ke isim tadi sehingga kehilangan sifat ismiah yang kuat misalkan ini sekitar pendekatan dan bagus sekali yang mereka perbuat untuk membantu kita memahami karena kalau harus menghapal masing-masing lafat ini susah kita menghapal yang makhluk menasara itu apa saja tentunya banyak sekali di dalam bank data itu dalam kamus bahasa Arab dan yang benar bahwasannya penyakit yang menyebabkan suatu isim itu tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasar itu memang kita dengar dari Arab asalnya itu simai alim ini alim dari Alipo ini dari Syar beliau mengumpulkan apa namanya itu jenis-jenis penyakit dalam bab ini tadi dalam satu baik syair tapi kalau satu ini ada dua sebenarnya sih dua baik baik beliau mengatakan yang menghalangi syar menghalangi tanwin dan kasar itu ada sembilan apabila anda menginginkan dengannya pertolongan untuk mencapai harapanmu di dalam ikhrop yaitu agar pandai mengikhrop ijma' wazin adilan anid bima' rifatin rakib wazin ujim matan fal wasfu qadu kamula ijma' yaitu jama' apa itu syukapun tahal jumuh kemudian apa wazin yaitu wazin wazin apa itu wazin fi'il seperti ahmadu yaskuru kemudian adilan yaitu al-adil semula amir jadi omar semula isna jadi masna salasah jadi sulasa arba' jadi rubah ini adalah adil adilan boleh jadi orang yang adil timbanglah orang yang adil barangkali ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan kemudian anis yaitu yang mu'annas bima'rifatir yaitu alamiyah roket yaitu tarqibul masji kemudian wazin yaitu ziyadah alibanun ujmah yang ujmah itu seperti apa musa seperti ibrahim iya tanpa tanwin tanpa kasro falwasfu kemudian ada waspiyah odekamullah telah sempurna itu semua kemudian diantara penyakit-penyakit ini ada penyakit yang mampu menghalangi sorof mampu menghalangi tanwin dan kasroh walaupun bersendirian yang lain-lain perlu dua ini satu penyakit mampu yaitu punya kekuat-punya kuasa untuk menghalangi sorof istiqlalan bersendirian tanpa perlu berkumpul dengan penyakit yang lain bersamanya yaitu ada dua jenis yang pertama adalah al-jamah yaitu seperti apa hublah misalkan apa jenis khusnah kalau tidak salah khusnah dan khasna'un misalkan khasna'un kenapa ya mau tidak mau ini memang selalu berhubungan dekat antara sorof dengan nahwu memang waminha dan diantara penyakit-penyakit tadi malayakunum manian ada penyakit yang tidak mampu menghalangi sorof tidak mampu menghalangi tanwin dan kasroh kecuali dengan berkumpul bersama penyakit lain yang sifatnya maknawiyah maknawiyah apa alamiah awasbiyah wadhalika yaitu seperti apa mu'anas tapi tak perlu alif kalau yang tak perlu alif contohnya apa ya yang zainabuh itu dia tanpa alif dia mampu untuk tidak menerima tanwin mampu untuk tidak dikasroh kenapa karena alamiah nama nama seseorang ma'at ta'anis memang wanita zainab kemudian watarqib tarqib masji seperti yang tadi itu bakla baka dan sebagainya ini alamiah kemudian al-ujmah al-ujmah ya yang tadi itu ya ada siapa ibrahim ismail itu tanpa tanwin tanpa kasroh waziyadah alif banun wawaznul fi'il seperti ahmadu wala'adil yang perpindahan dari asal 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 waznya waznfa'ilun jadi jadi apa fu'alu wata'a yanul alami atau ma'atak ini bihwini alif batarqib walau'ujmah sayangnya penjelasan beliau tidak tidak seberapa rinci sebenarnya contohnya tidak disebut jadi susah untuk sampai sekarang walaupun nanti terlalu jauh contohnya itu menunggunya kelamaan yaitu wajib alamiah itu bersama taknis yang tanpa alif tanpa tarqib dan tanpa ujmah si penulis yaitu imam ar-ru'ay ini telah berbicara tentang penyakit-penyakit ini dengan sedikit perincian dengan susunannya yang disebutkan di dalam baik syair tadi jamak yang tidak menerima syaratnya memang polanya adalah pola jamak yang paling tinggi ada yang jamak itu hanya tiga ada yang kurang dari sepuluh yang lebih itu dan paling banyak itu dikatakan syirat muntahal jumuh pola jamak yang paling tinggi seperti apa masajid ini baru muncul contoh masajid darahim ronaim ini sekedar pendekatan semuanya dinamakan mafa'il padahal tidak demikian masajid betul mafa'il mafatih juga mafa'il tapi darahim dia bukan mafa'il tapi apa fa'ilu kata para ulama fa'ilu ya sebenarnya kurang-kurang tepat memang tak ada mim di situ demikian pola gonain asalnya ini masdar ini masanya bukan mafa'ilu tapi apa fa'ilu pakai hamzah fa'ilu imzimai iya aw mafa'il ada yak nahmu masabih maharif onadil demikian berapa mafatih mafatih ada dua polanya mafatih tanpa yak dan mafatih ada yak ada dua iya boleh dua-duanya boleh kemudian wahadih la'illah kalau seperti apa pejabat ibu pejabat bahasa arabnya apa maktab jamaknya makatibu itu seperti mafa'ilu masa jidu makatibu kalau kalau kedai makan apa mata'am mata'am jamaknya mata'imu mata'imu atau ya jamaknya mata'imu itu kalau banyak memang kemudian setelahnya ini adalah baru penyakit yang pertama yaitu masjid misalkan dipertanyakan kenapa masjidu tidak menerima tanwin kenapa dia tidak menerima kasrah oh dia punya satu penyakit apa penyakitnya itu dia mengikuti pola jamak yang tertinggi ini baru satu penyakit penyakit kedua bukan katanya memerlukan dua penyakit dikatakan ini penyakit pertama minal latain 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 dari dua penyakit yang mana masing-masingnya sendiri dia bersendirian mampu menghalangi jadi tanpa penyakit kedua masjid memang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah dan dia menduduki posisi dua penyakit seakan-akan ada dua penyakit padahal satu apa dua penyakit yang mana masing-masing jadi penyakit ini satu saja dia mampu menghalangi menghalangi tanwin menghalangi kasrah dua penyakit yang mampu berdiri sendiri tadi apa ini siwat muntahal jumuh tadi wazan mafailu mafailu atau apa tadi itu fawailu dan sebagainya penyakit penyakit yang kedua yang mampu berdiri sendiri walaupun bersendirian apa itu taknis bilwayri alif seperti yang zainabu tanpa alif dia mampu walaupun ada yang mengatakan tidak demikian karena dia alamiah maat taknis ada dua penyakit coba mudah-mudahan nanti beliau menyebutkan apa itu contohnya karena jaraknya terlalu jauh untuk memberikan jauh agak-agak lambat detailnya itu agak-agak jauh susah gak apa kita ikuti dulu sedikit-dikit jauh sekali emang asasnya itu dia mudah majrur Allahumma a'ini ada ala zikrika wa syukrika wa husmi dia majrur dengan sebab ada ala di depan kalau kita baca lama ya saya tengok baca Allahumma hikra inna ala zikrika wa syukrika daripada wa husna itu dia kacau yang baca yang baca salah husni tetap husni karena tak ada yang mutakalin dia bayangkan husni itu ada yang mutakalin saya jama' jadi nah tapi jadi salah tahu dari mana salah lagi itu kalau panjang husna ya dia dia bayangkan husni itu ada menunjukkan saya khusna urnahnu ini salah kalau kebaikan kami berarti khusnuna harusnya tapi jelas bukan itu sudah ada ainah sudah kami tolonglah kami kalau seandainya ini ada ada diitafahkan kepada apa kepada domir jamah tapi tak ada domir jamah disitu tak ada di musni ibadah tikh musni ibadah amin 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 tak paham subhanak allahum wabih halal ilaha ila anta astagfirullah wa tobi ilai alhamdulillah irabdil alamin